Anda menyaksikan headline news, pemirsa nilai tukar rupiah terhadap dolar terus menunjukkan pelemahan sejak pertengahan tahun ini. Naiknya tingkat suku bunga bank Indonesia ke level 6 persen, sempat memberikan dampak penguatan terhadap rupiah, namun masih di level 15.800 per dolar. Berdasarkan data Bloomberg pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah dibuka pada level 15.835 per dolar AS. Sementara pemirsa, kurs rupiah Jisdor pada Kamis mencatatkan, kinerja terlemah selama lebih dari 3,5 tahun di level 15.838 per dolar AS atau melemah 0,87 persen dalam sepekan terakhir. Pelemahan ini pemirsa dikhawatirkan akan terus terjadi seiring dengan peningkatan suku bunga acuan Bank Sentral AS, The Fed, yang dipicu tingkat inflasi Amerika yang masih di atas ekspektasi. Tekanan terhadap rupiah juga ditambah dengan ketidakpastian perekonomian, serta stabilitas keamanan dunia, khususnya di Timur Tengah saat ini.